Jadi ya dengan adanya ets ini lu bisa tahu lebih banyak, lu bisa lebih mendalami dimana kan orang-orang lain gitu. Ini yang bisa bikin lu cuan lebih gede. Hai sobat cuan, selamat datang di Padahal Tauan Saham. Makin paham makin. Cuan. Seperti biasa ada Maria Katarina dan juga ada. Gue Tri Putra di Indonesia. Oke, hari ini seperti biasa dipaham setiap hari Senin kita selalu bahas tema-tema yang gak biasa nih. Yang out of the box. Kemarin kan dibahas nih macem-macem lah. Kita bahas udah soal masalah ada rumor yang dibuka lah apalah. Nah sekarang kita bahas mengenai H Investing ya. E-D-G-E Investing. Ini sepuluh cuan boleh tahu. Ini sepuluh perlu banget. Perlu dong. Tapi bingung nanti H-H apa H gitu. Kalau di handphone suka ada tuh di pojok ada tulisannya kan ya. Bener gak sih gue? Tapi tuh biasanya sinyal susah kalau kayak gitu. Itu 3G atau 4G? 4G kayaknya itu H. HMSP emang HMSAPUR. Kalau GPRS kan 2G. GPRS 2G. Iya. Berarti itu antara 3G atau 4G ya. Kalau 4G LTE. Kalau 3G Edge. LTE. Berarti 3G. Berarti so yesterday dong. H Investing ya. Iya kok dayus banget ya. Iya sinyalnya kurang kuat gitu. Nah ini apa sih? Nah sobat-sobat perlu tahu dulu nih. Kenapa kita penting banget buat bahas ini. Ya jadi sebenarnya H Investing itu tuh intinya itu adalah lu kalau pengen investasi tuh. Ada baiknya investasi di bidang yang lu ketahui. Oke. Jadi ini ya quote Warren Buffett juga ngomongnya kayak gitu. Kalau pengen investasi ya investasi beli saham yang tempat lu tahu. Jadi maksudnya tuh kayak gini. Misalnya lu kerja di industri obat-obatan gitu. Jauh amat contohnya kan industri obat-obatan? Iya. Misalnya lu kerja di pabrik obat atau apa gitu. Kan lu kan lebih mengerti industri itu dibandingin orang biasa ya. Industri farmasi gitu ya. Industri farmasi gitu. Lu kan lebih mengerti industri itu gitu. Oh lu jadi tahu misalnya. Oh ini obat-obat di perusahaan ini laku nih. Obat-obat di perusahaan ini nggak laku nih. Ini perusahaan jelek gitu. Jadi lu lebih ngerti. Oh ini perusahaan ini lagi mau impor obat ini. Atau pengen memakai obat ini. Jadi lu lebih tahu gitu. Jadi investasinya jadi lebih apa ya. Lu jalami karena lu ngerti bisnisnya. Jadi lu tuh punya edge-edge itu kan kelebihan ya. Jadi lu punya kelebihan dibandingkan dengan lawan-lawan lu. Jadi orang-orang biasa. Orang-orang lain gitu. Jadi lu punya edge namanya. Sesuatu yang bisa bikin lu untung. Jadi kan lu punya informasi yang orang lain nggak tahu. Belum untung kalau misalnya perusahaannya jelek. Jadi lu nggak masuk. Iya. Untungan lu di situ gitu kan. Bahkan kalau di luar negeri lu bisa lihat perusahaan jelek. Lu bisa short nih. Oh ini perusahaan nggak bener nih. Lalu punya edge yang bagus ya lu short gitu. Lu short saham itu. Nanti lu. Jadi kalau dia turun lu bisa untung. Karena lu tahu. Menurut penelitian lu ini. Perusahaan ini nggak bagus. Kenapa? 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 Karena lu udah bekerja di industri itu. Itu terlalu dalam banget. Kita langsung ke perusahaan ya. Berarti untuk sesuatu yang lu tahu. Nah kalau lu nggak tahu. Lu jangan coba-coba masuk. Misalnya nih. Belum tahu soal permasalahan pasar modal nih Put. Jadi kan secara luas sebenarnya nggak ngerti apaan sih sama. Iya makanya. Mainnya. Nah ini kayak gitu kan sebenarnya masih bisa dipelajari kan. Iya makanya. Maksudnya dicari tahu maksudnya. Ya makanya setelah di edge investing gitu. Kalau emang lu berniat berinvestasi dengan cara seperti ini ya. Ya sebenarnya lu investasi yang lu tahu-tahu aja gitu. Misalnya ya. Seperti yang gue bilang. Kalau lu di industri ini. Kalau lu di perbankan. Misalnya lu tahu. Oh ini bank ini bagus nih. Dana murahnya banyak. Lendingnya jalan terus. Nggak ada yang gagal bayar gitu. Atau misalnya lu tahu. Lu kerja di perusahaan ini. Oh lu tahu. Kompetitor ini, 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 ini. Itu apa. Landingnya jelek. Atau banyak gagal bayarnya. Blah, 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 blah. Jadi sebenarnya. Itu edge itu kan kayak. Kalau misalnya berjudi lah. Biasanya yang paling gampang. Biasanya berjudi lu di kasino. Kan ada yang namanya kasino edge ya. Kasino edge itu tuh misalnya. Lu judi roulette ya. Roulette yang bola-bola puter itu. Iya itu. Itu kan. Kalau lu kan bisa pilih merah atau hitam kan. Merah atau hitam kan. Artinya 50-50 dong chance lu menang gitu kan. Tapi kan ternyata di roulette. Artinya itu tuh ada kolom hijau. Kolom hijau itu kasino edge-nya gitu. Jadi ketika dia jatuh ke hijau. Misalnya orang pilih merah atau orang pilih hitam. Yang menang kasinonya gitu. Jadi kemungkinan lu menang ketika pilih merah atau hitam itu. Nggak 50%. Tapi 48-an persen gitu. Ya 2%-an itu edge-nya kasino gitu. Jadi apapun yang terjadi. Kasino kan tetap untung 2% setiap lu pasang taruhan gitu. Dengan kata lain kalau itu dijadikan atau disimilaritikan dengan kemampuan kita mengenal investasi. Berarti kurang lebih kita punya chance menang gitu ya. Iya kita punya chance menang lebih gede dibandingkan dengan orang-orang lain yang tidak punya yang ini. Yang di luar industri ini gitu. Jadi ya dengan adanya edge ini lu bisa tahu lebih banyak. Lu bisa lebih mendalami dibandingkan orang-orang lain gitu. Ini yang bisa bikin lu cuan lebih gede. Kalau edge gue ternyata karena gue di sekelompok orang-orang insider. Ya bisa juga. Itu kan keuntungan juga. Kasih gak ketahuan kan lu bisa juga gitu. Contohnya ini lu kerja di media kan lu bisa tahu. Oh ini media ini. Iya gue kenal oke lu. Nggak lu kerja di media lu bisa tahu. Oh media ini bagus nih banyak yang nonton. Ratingnya tinggi gitu. Oh nggak menarik. Kan banyak perusahaan media kan. Tapi lagi nggak menarik gitu. Karena nggak menarik ya. Ya tau kan lebih ngerti kan. Berarti di sisi media oh media nggak menarik. Kenapa karena ini 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 gitu. Nah cara memulainya gimana nih? Berarti kan sobat cuan harus mulai men screening gitu ya. Oh gue tuh tahunya apa sih gitu. Gue pahamnya apa sih. Kalau misalnya gue pengen saham. Kira-kira mana sih yang mungkin gue lebih memenangkan gue lah gitu. Jalur mana yang memenangkan gue. Yang pertama ya kalau lu udah kerja ya. Lu kerja di mana gitu. Itu paling gampang. Lu kerja di bank apa nggak. Lu kerja di bank. Ads lu berarti finansial. Property bukan gitu. Kalau lu di property, lu misalnya sales property. Lu tahu. Kalau di retail market. Apa yang bagus sebanyaknya laku gitu. Proyek-proyeknya jalan gitu. Ya pertama pertanyaannya ya lu kerja apa dulu. Oke. Jawab dulu nih sobat cuannya lu kerja apa. Tapi yang kedua ini lu nggak harus kerja di sini untuk mengerti itu gitu. Misalnya lu kerja di perusahaan bank. Tapi lu suka sama sektor property. Misalnya lu suka baca-baca buku-buku tentang property. Atau apa tentang property. Jadi lu bisa punya ads juga di sini. Jadi ads ini nggak harus dihasilkan dari lu kerja di mana. Tapi biasanya paling besar emang dihasilkan dari lu kerjaan lu. Karena industri lu, lu kerja di sana bla bla bla. Udah berapa lama, udah berapa tahun. Ya ini lu jadi lebih mengerti di situ. Padahal sebenarnya ads itu juga lu bisa dapetin juga ketika lingkungan sekitar lu memberikan informasi ya. Misalnya kalau misalnya lu kerja di bank. Ternyata temen lu ada yang kerja di property. Ternyata temen lu ada yang kerja di media gitu ya. Nah itu nomor tiga itu. Jadi misalnya seperti tadi Kak Madaya contohkan. Misalnya lu kerja di bank. Nasabah lu udah hopeng banget nih temen dekat gitu. Ternyata dia bos property. Atau bos perkapalan. Jadi bisa cerita. Ya udah kalau lu udah temen dekat lu cerita-cerita sama dia. Oh ternyata di ini, ini, ini. Sektor ini lagi bagus nih. Terusannya ini, ini lagi bagus gitu. Komputatornya, komputator kita, kita atau apa gitu. Dia cerita-cerita. Itu lu bisa pergunakan. Jadi lu jadi tambahan informasi bagi lu. Yang orang lain nggak tahu kenapa. Karena lu dapetnya dari orang yang kerjanya emang di bidang itu gitu. Jadi salah satu yang paling penting di edge investing. Nggak cuma di edge investing. Tapi di dunia investasi ini tuh. Working lu harus bagus gitu. Jadi lu banyak kenal orang. Kenal orang ini, ini, ini. Yang kerja di industri ini, ini, ini. Ya udah lu ajak. Kalau lu bisa ada kesempatan ngobrol sama mereka. Lu bisa ngambil suatu informasi yang orang lain nggak tahu gitu. Dan itu akan jadi edge lu. Itu awal mulanya ya untuk lu men-screening. Nah setelah itu, kalau misalnya kita tahu nih. Oh gue punya, eh gue kerja di properti. Tapi kantor tempat gue kerja nggak, nggak oke gitu kan. Berarti kan lu harus mencari pembanding dari perusahaan tempat lu kerja. Tapi belum tentu kan bisa dilihat atau dicek nih. Secara realnya seperti apa. Itu gimana? Biasanya kalau selalu kerja di industri properti. Lu udah tahu saingan lu yang bagus, yang jelek, siapa gitu kan. Nah jadi dari situ lu bisa kira-kira. Oh ini gue jelek nih. Oh kok temen gue yang kerja di. Marketing sales gue di sini jelek. Tapi yang di perusahaan lawan. Iya di perusahaan lain kok. Kok dia beli mobil. Salesnya kok beli mobil baru gitu. Dan ini kan mobilnya laku gitu. Nah kan bisa kira-kira. Apa kesalahnya memang lu kerja di situ. Biasanya lu bisa kira-kira. Oh saingan ini lu yang jago-jago-jago. Kayak misalnya kemarin di sektor properti ya. Ketika properti lagi parah-parahnya. Anjok-anjoknya pada gak laku kan. Lu kan kalau di properti lu udah bisa mulai rasain. Kalau pulih. Oh bulan lalu udah 3 bulan, 4 bulan. Gak laku sama sekali di perumahan. Eh bulan ini kayaknya udah mulai pick up nih. Udah ada 1. Eh bulan depan udah mulai 2. Ya udah lu. Itu bisa jadi edge lu gitu. Jadi ya. Ya kita bisa lihat akhirnya saham-saham properti udah mulai nyusul kan. Nyusul dari palanya pandemi ketika itu. Banyak perumahan-perumahan yang. Apa namanya. Ya sektor emitian propertinya yang banyak. Itu sebagai salah satu ini juga gak sih kayak. Apa ya. Quote-en-quote tuh kayak sinyal informasi. Lu bisa masuk duluan. Iya. Sebelum pasar dan keluar duluan mungkin. Kalau misalnya mau ada badai gitu. Iya dan itu gak masuk insider trading enaknya gitu. Gak ke detect ya. Bukan ke detect tapi gak menyalahi aturan insider trading. Kalau insider trading lu dapet informasi dari emitennya misalnya. Emitennya ngasih tau lu. Eh gue mau reik isu nih. Oh atau eh gue mau bagi dividen gede nih. Masuk aja. Itu cuan kok pasti. Ya itu bisa kena insider trading. Tapi kalau selalu analisis sendiri dengan seperti ini. Itu gak kena insider trading biasanya. Jadi satu aman gitu. Tidak melanggar aturan perundang-undangan pasar modal. Satu itu. Jadi ya. Tapi kan biasanya sahamnya gerak duluan. Sebelum hal realnya ketahuan. Misalnya nih. Laporan keuangannya jelek. Biasanya sahamnya udah kena reaksi duluan nih. Ya itu orang insider trading. Tapi kalau seolahnya lu ads investing ini. Lu juga lebih tau duluan. Tapi gak pake insider trading gitu. Karena ya satu kan lu udah analisis sendiri. Oh ini udah mulai pick up nih penjualan rumah gue. Itu udah mulai naik. Kayaknya nih laporan keuangan perusahaan gue kerja bakal bagus nih. Oh eh kok gak. Kayaknya laporan keuangan perusahaan saingan juga bagus nih. Gue aja yang di bawah dia udah mulai laku. Apalagi saingan gitu. Itu age itu bisa dipakainya hanya untuk misalnya saham. Terus ke industri-industrinya. Atau misalnya lu juga bisa mencari tau. Kira-kira gue investasinya bisa dimana aja ya. Selain di saham gitu. Kayaknya gue cocoknya yang konvensional gitu. Itu bisa juga terdetect gak sih kayak gitu. Ya sebenernya umumnya di saham sih. Itu kan lu kan nyari. Lu unggulnya. Apa lu nyari keunggulan lu. Dibandingkan orang-orang luar tuh apa gitu. Bisa keunggulan lu. Karena lu lebih ngerti industri ini kan itu keunggulan gitu ya. Ya biasanya sih di saham gitu. Jadi bukan untuk mendetect ini ya. Apa namanya. Lu orang yang moderat, konvensional. Apa risk profile bukan ya. Kalau itu kan lu harus identifikasi dulu di awal. Lu identifikasi dulu. Oh gue pengen masuk segini di saham. Segini di deposito. Atau segini di obligasi. Segini di money market. Nah dari saham itu yang lu pergunakan nanti. Age investing lu. Kalau age investing ini digunakan dengan baik oleh sobat cuan. At least minimal berapa persen tingkat keamanan untuk selalu cuan. Ya kalau misalnya lu bilang dengan age investing ini lu bisa outperform index. Secara rutin. Nggak salah juga gitu. Contohnya namanya gampang. Ketika misalnya lu kerja di sektor property. Saham-saham property lebih bumi. Lu kan bisa masuk duluan. Apa lu bisa masuk duluan. Tapi kalau misalnya udah siklusnya udah mulai berubah. Lu kan bisa keluar. Oh ini penjualan rumah udah mulai nggak laku. Lu keluar duluan gitu. Jadi ketika crash ya udah lu nggak kena gitu kan. Biasanya kan sahamnya kan lagging dibandingkan dengan. Apa duluan tapi kan. Kalau lu bisa detect duluan kan nggak kena crashnya gitu. Jadi ya dengan ini. Lu juga punya keunggulan kan. Dibandingkan dengan rata-rata retail. Jadi kalau selalu ngomong lu bisa outperform index ya. Nggak wajar gitu. Karena lu punya keunggulan dibandingkan dengan. Perita-perita lain. Dibandingkan pemain-pemain lain ya. Tergantung seberapa besar edge-nya. Seberapa besar persen keunggulannya gitu. Setuju sih gue. Daripada sibuk-sibuk misalnya belajar yang ngejelimet ya. Misalnya jadi scalping atau apa gitu. Yang bener-bener butuh skill. Yang kuat ya. Mendingan lu memang harus mendeteksi dulu nih. Yang di sekitar lu semua tuh apa gitu ya. Yang paling dekat dengan lu. Informasinya yang paling ajak. Yang paling bisa detail lu dapetin yang mana. Nah dari situ lu bisa menang. Kurang lebih sekian persen. Dibanding kompetitor retail-retail yang lain mungkin gitu. Iya. Beroputra. Gitu ya Sobat Cuan. Soal edge investing. Apalagi sih. Ini kita kasih informasinya buat Sobat Cuan. Biar semakin aware dan semakin kenal gitu ya. Untuk saham-saham yang dimiliki oleh Sobat Cuan. Thank you banget udah dengerin kita hari ini. Dipaham. Jangan lupa dengerin kita terus. Di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor. Jangan lupa follow akun Instagram kita di at cuop underscore cuan. Dan subscribe YouTube channel kita di cuop cuop cuan. Jangan lupa di like. Kemudian di share komen ya. Supaya kita juga bikin konten-konten yang menarik buat Sobat Cuan. Jangan lupa kita juga tayang di CNBC Indonesia TV. Kami berdua pamit. Bye. Bye-bye. Sampai jumpa.